Biasanya sampah seperti ini, saya tidak menyangka ternyata punya nilai rupiah. Belakangan, aksi daur ulang sampah banyak digalakan sejumlah pihak. Sampah sisa makanan dijadikan bahan pembuatan kompos, sementara sampah plastik akan dipilah untuk selanjutnya di daur ulang. Namun, tahukah Anda, bila sampah anorganik kini juga bisa menghasilkan rupiah? Di layanan pengelolaan limbah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, salah satunya. Halo, pemirsa. Ini saya lagi bawa bungkusan. Isinya bukan hadiah, tetapi adalah sampah-sampah plastik saya dalam sebulan terakhir. Biasanya sampah seperti ini, saya tidak menyangka ternyata punya nilai rupiah. Ternyata ini bisa ditukarkan, dan siapa yang melihat? Kalau segini banyak, kira-kira saya bisa dapat berapa rupiah ya? Di sini sistemnya terbilang mudah. Kita cukup menyerahkan sampah plastik dan mencatat nomor registrasi yang muncul pada aplikasi penukaran sampah di ponsel pintar. Pada proses awal ini, sampah yang di-store belum ditimbang. Bumbut sampah baru akan dikabarkan oleh pihak pengelola limbah sekitar 2x24 jam berikutnya. Dari setiap 1 kg sampah yang di-store, kita akan mendapatkan kompensasi berupa poin senilai Rp 1.200 yang dapat ditarik sebagai uang elektronik. Berikutnya, sampah-sampah plastik akan dipisahkan berdasarkan kategori dan bahan pembuatannya. Desa pemilihan sampah ini mengaku ada sekitar 28 kategori sampah plastik yang bisa mereka terima. Nah, proses berikutnya pemilihan adalah pemilahan dari sampah setelah diberikan oleh para warga di sini dipilah berdasarkan jenis dari botolnya. Misalkan seperti botol plastik ini dipisah dari yang berwarna dan juga benih atau misalkan seperti botol sampu ataupun botol minuman seperti ini sehingga nanti akan memudahkan proses pemberian kepada pihak pengelolaan untuk langkah lebih lanjutnya. Bersambung ya, Mas. Setelah disortir berdasarkan kategorinya sampah plastik kemudian diserahkan kepada pihak pengelolaan untuk proses daur ulang. Berdiri sejak 2018 jasa pemilah sampah ini bermula dari pengelolaan sampah organik sisa sampah dapur. Berlanjut dengan pemilahan bahan anorganik sebagai upaya menurunkan jumlah sampah rumah tangga yang dibuang. Langkah ini disebut selain mampu menghasilkan cuan juga menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak saat berbelanja dan memikirkan dampak sampah yang dihasilkannya. awal-awal itu sebenarnya kita tidak main langsung ke pemilahan, pengelolaan sampah. Tapi fokusnya justru awalnya itu di pengelolaan. Pengelolaan sampah organik. Dengan lagi itu metode anaerobic digestion untuk mengubah sampah organik menjadi biogas dan pupuk. Oleh karena itu, kita melihat ini tidak bisa dihilangkan proses ini. Tapi bagaimana caranya setelah beres dikonsumsi, berarti saat pertama kali dibuang, sampah itu masih memiliki nilai, nilai produk. Nah, disitulah kita mau tap-in, oke. Berarti di pengelolaan dan pemilahan. Data Wahana Lingkungan Hidup atau Wahi DKI Jakarta menyebut, sampah rumah tangga menyumbang sekitar 50 hingga 60 persen dari total produksi sampah ibu kota. Meski angkanya stagnan dalam beberapa dekade terakhir, persoalan sampah rumah tangga disebut belum ditangani secara serius. Walhi menyebut, meski masyarakat sudah memilah sampah sejak dari rumah, seringkali proses pengangkutannya justru masih mencampurkan seluruh jenis sampah hingga ke tempat pembuangan akhir. Sampah rumah tangga menyumbang sampah Jakarta itu hingga 50 sampai 60 persen. Ada memang upaya-upaya warga yang melakukan pemilahan di tingkatan rumah tangga gitu ya, tetapi memang belum cukup optimal dan belum cukup besar gitu, sehingga belum signifikan. Untuk mengurangi problematika sampah, dibutuhkan koordinasi antar seluruh pihak dari sektor hulu hingga hilir. Agar seluruh upaya mengurangi sampah dapat berjalan efektif dan tidak sia-sia. Bram Hirlambang, Geluh Presisa, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.